Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bagian kedua adalah proses jahit jadi ini bagian depan kita sambungkan bagian atas dengan bawah kemudian kita jahit dengan 2 cm guys nah proses jahitnya saya percepatkan aja untuk menghemat waktu dan ini sudah selesai nah sekarang kita jahit yang bagian belakang, jadi bagian belakang ini kita gabungkan dengan rohnya masing-masing guys 2 cm ya dan ini sudah kita jahit kemudian kita gabungkan dengan resletingnya jadi itu potongannya benar-benar harus sejajar ya tidak boleh tidak sejajar, itu harus sejajar karena letak kerapian kita ini disini guys karena ini bakal nampak ketika kita dipakai kalau jahitannya tidak sejajar dan ini kita atur dulu di bagian potongannya biar tidak terlalu susah nanti ketika kita jahit oke sekarang kita jahitnya yang bagian bawahnya dulu nah kita jahit oke oh iya guys jadi untuk pouring dalamnya ini tidak saya gabungkan karena kain yang yang bagian di luar ini agak sedikit tipis ya jadi kalau kita gabungkan nanti agak apa itu namanya agak mengerut gitu jadi tidak saya gabungkan jadi saya potongkan aja disini nah jadi masing-masing dia bagian dalam masing-masing sama bagian luar oke nah seperti ini nah sekarang kita jahit yang bagian luarnya oh bagian dalamnya sorry ini bagian dalam jadi untuk pouringnya ini saya tidak tahu ya kenapa pemilik baju ini memakai pouring yang warna putih seharusnya warna yang senada biar tambah cantik ya tapi tidak apa-apa untuk bagian dalam tidak terlalu terlihat oke sekarang sudah selesai kemudian kita lanjut ke pemasangan resleting Jepang jadi pemasangannya ini cukup simple kita gunakan sepatu sebelahnya terlebih dahulu oh iya guys jika kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe like comment and share ya guys oke disimak terus jangan sampai di skip selamat menikmati 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 oke sekarang kita jahit bahu belakang sama bahu depan kita gabungkan dengan 2 cm guys selamat menikmati sekarang kita kasih bis di bagian pinggangnya depan belakang semuanya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita gabungkan bagian sampingnya selamat menikmati nah ini sudah selesai kita buat kita kasih bis sekarang kita akan pasang lengannya ini lengan bagian bawah kita seru-seru lalu kita tempel di bagian atasnya selamat menikmati 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 nah sekarang ini pengambilan rumpunnya jadi rumpun ini saya menggunakan roll 6 ini kita buat pola obat nyamuk ya guys ya dengan lebar 12 cm guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah selesai kemudian kita garis yang mau kita buat rumpun di baju jadi disini saya buat garis mereng dari kanan agak sedikit lebih pendek dengan diri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita buat pitanya guys selamat menikmati 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 selamat menikmati